Jika Anda mencari teori, mungkin saya dan channel ini bukan channel dan orang yang tepat. Tapi jika Anda mencari bukti real vlog pertanian, marilah kita-kita saudaraku semua sharing. Baik itu di kolom komentar maupun via lain, baik itu Facebook dan Instagram. Nanti saya taruh linknya di dalam deskripsi. Tapi sebelumnya saya ucapkan bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhir-akhir ini atau sudah tiga hari cuaca terik. Alhamdulillah panas. Jadi buat para ibu-ibu itu satu hal gembira. Di mana cuciannya cepat kering, sepatu cepat kering, selimut yang dicuci cepat kering. Lumayan membantulah. Begitu juga buat petani. Di mana setiap mengaplikasikan pesticida itu dapat dicernak dan diserap sempurna oleh tanaman yang dibudidayakan. Nah, seperti itu. Nah, saya bukan apa-apa tanpa kalian. Karena kalian adalah sumber inspirasi saya. Nah, saya mendapatkan pesan dalam bentuk video, pertanyaan, dan foto tentang mengenai tata cara atau praktek pengaplikasian pesticida yang dipakai. Karena dalam video itu saya mendapat beberapa hal yang menarik tentang cara kerja dan kinerja pesticida. Kita akan bahas. Pas kebetulan juga persediaan pesticida yang saya punya itu habis. Jadi, saya barusan berbelanja dulu pagi-pagi. Nah, sekarang saya tunjukkan. Tapi sebelum saya tunjukkan pesticida apa dan produk apa yang saya pakai, bagaimana cara kerja dan apa landasannya, alasannya, apa dan kenapa saya membeli pesticida tersebut. Nah, saya perlu menegaskan sesuatu. Mungkin, ini bukan mungkin, tapi pasti ada perbedaan di mana wilayah tempat saya dan saudaraku semuanya bertani itu pasti berbeda. Berbeda lahan, berbeda situasi, berbeda cuaca, dan lain hal sebagainya. Nah, itu harus jadi pertimbangan, terutama tanah kondisi di mana itu akan sangat berpengaruh. Karena suhu tentunya dapat berganti sewaktu-waktu sesuai musim. Seperti yang saya katakan, sudah tiga hari di tempat saya itu kemarau atau tidak turun hujan dan disertai angin. Itu menyebabkan tanah kering, apa namanya, kondisi kering, semuanya kering. Tetapi, masih ada kadar air dalam tanah yang bisa menjadi suplemen untuk tanaman. Nah, itu yang perlu dipahami dan digarisbawahi. Nah, seperti yang dipertanyakan yang dikirim oleh salah satu saudara kita dalam bentuk video. Dalam video tersebut, beliau menjelaskan, beliau hanya memakai satu sistem cara kerja, yaitu sistemik. Nah, itu menurut saya salah. Karena secara teori, prinsipnya sama. Tapi pada kenyataannya, teori dan praktek itu senantiasa berjauhan dan bertolak belakang. Walaupun pada dasarnya, praktek itu selalu berdasarkan teori. Nah, itu bedanya pertanian. Perlu digarisbawahi. Nah, supaya tidak terlalu banyak bicara, mari kita tunjukkan apa saja jenis pesticida yang saya pakai. Dan alasan kenapa saya memberi atau membeli pesticida tersebut. Nah, hari ini saya akan nyemprot bawang daun. Nah, ini kompaknya sudah siap. Saya memakai mesin tasko misblower. Bermesin dua tak, bertegangan angin. Yang bisa diatur tekangan anginnya dari sini. Nah, bahan bakarnya dua tak. Isinya dua puluh liter. Dua puluh liter. Nah, untuk pesticida yang saya pakai adalah ini. Ini tentunya perkat. Nah, pahami dulu ini. Dalam satu aplikasi dan pengaplikasian pesticida, Kita patutnya menggunakan sistem cara kerja pencegahan dari luar dan dari dalam. Nah, seperti yang saya katakan, kita itu real petani. Jadi, kita tidak usah terlalu banyak teori lah. Yang penting, kita buat atau sederhananya seperti ini. Pencegahan dari luar dan pencegahan dari dalam. Dalam artian, satu kontak, satu sistemik. Nah, sistemiknya yang mana? Nah, ini. Ini pungisida sistemik. Sifatnya preventif dan kuratif. Mencegah dan mengobati. Ingat, fungisida sistemik. Merek dagangnya, corona. Punyanya atau bendera nama perusahaannya adalah DGW. Dharma guna wibawa. Nah, larutannya atau bentuknya sudah SC. Jadi, seperti susu lah. Nah, bahan aktifnya ajok sistrobin 200 gram per liter air plus dipekonajol. Nah, ini, dipekonajol ini adalah JPT alami. Salah satu pungisida yang bersifat JPT alami. Entah itu disengaja ataupun ketidak sengajaan pabrik pembuatnya tersebut. Itu salah satu nilai plusnya. Selain dari larutannya sudah SC, yang aman ketika dilarutkan dan diaplikasikan, juga mempunyai JPT. Itu sistemiknya. Ingat, jadi baru satu cara kerja, yaitu sistemik. Kita juga harus mengaplikasikan sistem cara kerja kontak. Nah, yaitu pencegahan dari luar. Nah, ini. Ini, ini sifatnya kontak. Bahan aktifnya, mankojem. Satu perusahaan bersama si pungisida sistemik ini atau corona ini, yaitu Dharma guna wibawa. Kenapa saya memilih satu produk ini? Alasannya karena untuk saya tunjukkan dan saya videokan. Nanti saya upload. Supaya satu bendera lah. Perlu digarisbawahi. Setiap kita membeli atau berbelanja pesticida, kita jangan panatik dengan yang namanya merek. Itu yang pertama. Karena sesuai apa yang saya katakan di awal video, kita itu petani. Kita itu harus mampu berpikir luas. Yang pertama, tentang perbedaan. Di sini mungkin kojep dan corona itu ada tersedia banyak, stoknya banyak. Di setiap kiosk hampir ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi di tempat kalian, mungkin tidak ada atau mungkin hampir tidak akan pernah ada. Nah, merek dagang ini kojep, 80 WP, ataupun corona ini. Nah, karena mungkin keterbatasan ruang liu, ngkup, distributor, dan lain hal sebagainya. Kita tidak usah pikirkan. Yang paling penting adalah bahan aktif ini. Man kojep, ataupun ajoksistrobin, dan dipekonajol. Karena pasti akan ada banyak perusahaan yang mengeluarkan bahan aktif tersebut. Dengan berpedoman, pertama, kualitas. Yang kedua, bendera perusahaan yang dikeluarkan. Pertimbangannya seperti ini adalah. Cari bahan aktif atau merek dagang yang berkualitas, tapi murah. Seperti itu. Murah, belum tentu murahan. Mahal, belum tentu bagus. Yang penting bagaimana cara kita mengaplikasikannya di lapangan. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke pokok pembahasan. Ini untuk kontaknya. Di sini tidak dijelaskan prepentif ataupun kuratif. Tapi biasanya yang namanya kontak itu pasti kuratif. Karena pencegahan dari luar. Bentuknya tepung. Jelas. Di sini ada tulisan WP. Wow, table, powder. Nah, seperti itu. Jadi, satu kontak, satu sistemik. Pencegahan dari luar, pencegahan dari dalam. Ingat, nah seperti itu. Ini kita aplikasikan berbarengan. Ada pun untuk dosisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kondisi tanaman yang akan kita semprot. Ingat itu. Pada bawang daun, kentang, tomat, seladah, seledri, dan lain hal sebagainya. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Namun, rata-rata untuk corona ini, atau bahan aktif ajoksistrobin di pekonajol, itu rata-rata 20 mili per satu tanki ini. Atau per 20 liter air. Nah, ingat. Atau 1 mili 1 liter lah. Untuk bahan aktif manko aja berata-rata 2 sampai 3 sendok makan. Nah, seperti ini. 2 sampai 3 sendok ini. Nah, ini tidak kita pakai. Ini herbicida untuk paritan, galengan, dan gawir. Kita singkirkan dulu. Jadi, ini kita tidak bahas. Nah, seperti itu. Jadi, untuk fungisidanya, saya memakai satu kontak dan satu sistemik. Kita aplikasikan campur dalam air berbarengan. Nah, untuk insektisidanya, saya juga mengaplikasikannya sama seperti itu. Nah, sipermetrin untuk ulatnya. Nah, untuk ulatnya. Karena sekarang itu sudah 3 hari kemarau. Jadi, kemungkinan besar ada ulat naik. Begitu pula kupu-kupu bertelur. Nah, untuk ulatnya, saya memakai sipermetrin. Sipermetrin, merk dagang Oridstine. Nah, saya pakai yang murah-murah saja dulu. Untuk pencegahan telurnya, untuk memendulkan telurnya, saya memakai metomil. Merk dagang, Dupont, Lanate. Ini insektisida. Nah, insektisida, fungisida. Masuk pada pesticida. Pesticida terbagi dua, yaitu insektisida dan fungisida. Seperti itulah. Nah, jadi satu kontak dan satu sistemik. Kurang lebih pemaparannya seperti itulah. Kenapa? Masuk ke sesen terakhir. Kenapa saya memilih Man Kojeb dan Corona? Pertama, alasannya satu perusahaan. Dharma, Gunawa, Wibawa. Alasan yang paling jelas, kenapa saya memilih perusahaan tersebut? Karena saya akan tunjukkan dan upload dalam satu bentuk video yang saya publikasikan. Jadi, tidak ada istilahnya bentrok. Jadi, hanya itu saja. Yang kedua, murah. Murah dan berkualitas tentunya. Selain dari poin-poin penting yang saya utarakan pada kemasan Corona tadi. Larutannya SC, sudah ada JPT-nya, dua bahan aktif pula. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Pahami dulu perbedaan wilayah masing-masing antara tanah, kondisi dan situasi, ketersediaan barang, baik itu pesticida, dan pupuk kimia. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.